Jika selama ini dikenal lewat perannya di film-film action, aktor Joe Tasli mencoba memerankan peran berbeda di film terbarunya yang berjudul Latazan. Dalam film drama religi ini, dirinya berperan menjadi Yamada, seorang blesteran Jepang-Indonesia yang jatuh cinta pada perempuan Indonesia bernama Fiona, yang diperankan oleh Atika Hasiolan. Saat ditanya tentang pesulitanya bermain di film drama, atlet judo ini mengungkapkan dirinya mudah menyesuaikan peran di film drama karena mempunyai tim yang kompak saat prosesi tim berlangsung. Drama tergantung, kalau saya sih melihat dari suatu proyek, scene itu nggak bisa saya yang bikin bagus, film itu nggak bisa apa yang bikin bagus, film itu kolaborasi pemain-pemain yang lain, yang mereka kamera, mereka harus komposisinya bagus, yang lighting juga pada saat ada yang emosional, yang lighting juga bagus. Kalau mereka satu kolaborasi itu bagus, scene itu bisa bagus. Scene yang film yang bagus kan dari scene-scene yang bagus, dari berapa pulang yang bagus, itu semua terkaitan. Jadi, berkaitan tim, timnya bagus sebenarnya, solid, kayak lemah apa aja, sebenarnya kita bisa. Kalau nggak solid, peran yang susah, Jota Slim mulai dikenal setelah memintangi film action The Raid, kemudian namanya kembali dikenal ketika memintangi film Deadmine. Terakhir, Jota Slim mengunjang pemerintahan berfilman tanah air setelah bermain di film box office, Best and Furious 6. Terakhir, Jota Slim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!